Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa harga gula pasir di pasar Minggu Kota Bengkulu naik, pedagang pun harus mengurangi jumlah pasokan dengan distributor. Sementara harga bubuk kopi turut melonjak naik dua kali lipat. Pas kelebaran Idul Fitri kenaikan harga sejumlah kebutuhan rumah tangga tidak hanya terjadi pada komoditas sayuran. Harga gula dan bubuk kopi di Kota Bengkulu turut mengalami kenaikan. Saat ini harga gula pasir naik menjadi 19 ribu rupiah per kilogram, dari sebelumnya 16 ribu rupiah. Pedagang mengaku tidak mengetahui pasti kenaikan tersebut padahal stok gula banyak. Akibat kenaikan harga gula, pedagang enggan memasuk gula dengan jumlah yang banyak, guna mengantisipasi harga gula tiba-tiba turun. Sementara harga bubuk kopi melonjak naik menjadi dua kali lipat, yakni 120 ribu per kilogram, dari sebelumnya 60 ribu. Kenaikan harga terjadi sejak bulan Ramadan kemarin, akibat petani kopi belum banyak yang memanen. Kami ngancar sekarang agak ngancaran ya, 19 ribu per kilogram. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 16, 17. Naiknya udah berapa lama itu Pak? Sudah lebaran ini. Sebelumnya 23, 27. Itu udah lama naiknya? Dari kuasa. Dari kuasa. Ini faktornya apa? Bisa jadi belum panen, peminat banyak, kopinya kurang. Meski demikian, pedagang mengaku penjualan kopi maupun gula masih tetap stabil. Namun banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembeliannya. Tim Liputan TV Arie Bengkulu melaporkan.